Intro Selamat datang di channel DK8000 Kembali bersama Surya disini dan juga Yoga Ubin Lagi-lagi Lagi-lagi Lepas, lepas, lepas Lepas Halo teman-teman Jadi balik lagi saya bersama si Yoga Ubin Jadi Yoga Ubin ini kalau kawan-kawan pernah Bukan pernah ya Kalau sering nonton DK8000 Ini ada nih kemarin Saya interview Interviewnya judulnya adalah Interview pengusaha ayam geprek Memilih Yamaha X-Max Dibandingin T-Max ya Nah sekarang kita balik lagi Dengan salah satu koleksi dari Milik Yoga Yakni Honda Super Cup 700 Oke Honda Super Cup 700 Jadi hari ini kita akan ngecek Seperti apa Honda-nya ini Honda Super Cup 700 ini Ya Sejarahnya kayak apa Dan ya pokoknya kita bercerita lah Mengenai motor ini Dan sebagainya Oke sebelum masuk ke video utama Jangan lupa di subscribe dulu DK8000 Dan aktifkan lonceng notifikasinya Kalau dah mari kita masuk ke video utama Selamat menonton Ya balik lagi Bersama saya Surya DK8000 Dan juga Yoga Ubin Oke Jadi kita bercerita hari ini ya Video ini berisi cerita Jadi kalau kawan-kawan gak pengen nonton Matiin sekarang Biar datanya hemat Kalau pengen denger kami ngobrol Ya silahkan ditungguin Oke Gak Apa yang mau diceritain sama Honda Super Cup 700 Ini Gak Karena ini motor Kalau gak salah saya bersing-bersing Langka nih ke motor ini Ya salah satu motor langka lah Karena Kan saya sempat ngobrol juga sama orang tua Karena dulu orang tua juga bawanya Honda 800 Adiknya ini Yang ada tebeng ini Iya ada tebengnya itu Oke oke Dan kenapa saya tanya-tanya Eh kenapa saya tanya-tanya Kenapa Eh kenapa Saya tanya-tanya sama orang tua saya Kenapa sih Honda 700 gak terlalu terkenal Maksudnya gak terlalu Banyak yang tahu Dibandingin 800 C70 Nah katanya nih Kata orang tua saya dulu tuh karena Honda 700 Honda 700nya salah satu motor mahal pada zamannya Paling mahal Oh Oke Masuk akal Karena paling mahal kan tidak terjangkau oleh Ehm Masyarakat Indonesia pada zaman itu Dan akhirnya Dikuarnya selapa-berapa tahun Dikuarnya Orang 800 yang lebih terjangkau Kata orang tua saya sih gitu Oh Dan jujurnya saya kan belum lahir Ini motor tahun 81 soalnya Masih dibuat kamu ya Masih di Ini saya di penemuan Karang Eh gue penemuan Karang Oh ternyak guru Berarti ini ceritanya ini kakaknya dari Astra 800 berarti ya Iya Karena bayangan saya tuh gini C60 ya C60 Super Cup itu C70 Cetul itu Lalu loncat ke Astra 800 Saya pikir begitu Ternyata di tengah-tengahnya tuh ada Super Cup 700 ini Iya Orang tua dapat kasih tahu gak Dulu ini harganya sekitar berapaan sih Waduh katanya sih kata orang tua saya dulu Saya dulu kalau kita mau belanja tuh kita tukar sama kopi Jadi tukar sama berapa Iya keberapa karung kopi gitu baru bisa beli gitu Jadi gak sebarter masih sebarter sih dulu di kampung gitu Ini kopinya jangan pikir kopi cuma satu saat dua saat ya Ini karena lahan kopimu berapa hektar? Ratusan Ya udah percaya aja ratusan hektar ya Iya Ratusan meter nih Oh ratusan meter Centi malah centi Karena kalau saya lihat sih ratusan dari mana? Dari Google Dari Google Earth itu ya Terus-terus gak? Apa lagi yang bisa diceritain dari si Astra 700 Eh Super Cup 700 ini? Nah sebetulnya gini Sebelumnya kan saya di rumah Boleh sombong gak nih? Oh boleh silahkan Jadi saya ini sombong banget nih orang ini Jadi sebelumnya emang saya dari dulu tuh Itu penggemar klasik Bahkan sebelum orang-orang ngetrend pada jamannya Pakai Grand segala macem Saya pakai Honda 800 dari tahun 2004 Dan naik motor itu Oh gitu ya? Ntar? Cocok sih dari wajah muka Tua banget Tua banget ya Sampai ada kemarin tuh anak-anak SMA yang bilang Ah omnya ikutin jaman segala macem gitu Panggilnya om kenal aja enggak Panggil-panggil om kenal aja enggak gitu Emang dari dulu emang seneng Honda klasik ya Kita di rumah ada Grand, ada Impreza itu Yang mana? Sounder mana? Itu tahun 2000 gak usah lah Yang gak pakai kayak gini yang butut Bukan 2000 ga? Itu tahun 90-an awal itu Ya udah 90-an Yang gak pakai lampu sabut ya? Iya Terus abis itu ada Star Oh iya Ada Prima Nah ini harusnya temen-temen bedain nih ya Atau Star sama Prima Kalo Star itu Masih pakai upside down ya? Bukan upside down Ya adil lah pokoknya esok wakernya ya Karena dia upside down Dia bukan sistem upside down temen-temen yang retro gitu Sedangkan Prima masih udah pakai bottom yang modern Terus di rumah ada apa lagi ya? 0800 ada sih 0800 atau 0700 hitam Hitam Tapi lagi dirakit ntar Ya apa-apa mau masuk gini Boleh ntar kalo ada Astar 800 ya ntar pamer lagi disini ya Iya bisa Nah Terus terus apa? Sama ini juga salah satu motor yang paling susah dicari Kata orang tua saya Iya 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 Jadi kebetulan ini kakak yang punya Nah jadi kan kakak saya ini udah beli dari lama nih Dia orangnya apik banget Semua motor dua tak hampir dipunyain kecuali NSR Wow oke Nah akhirnya dia punya nih koleksinya waktu tahun 2019 Itu dijual Oh oke Berapa saat itu? Waktu 2019 itu harganya lagi naik ya? Berapa? Itu ada yang jual 12, 9, sekitar segitu kan Karena kakak saya jual nih mumpung temen deket nih Adik lah udah dianggap adik gitu Dari karang asem Ambil lagi ya gitu Harganya ya sekitar Rp4.000an lah Kondisi udah mantep udah botel semua aman Jauh banget ya enak Banget belinya Tapi lengkap lengkap nih stand kbpkb Tapi stand kbpkb lengkap Terakhir samsat rahasia Hahaha Seperti video kemarin dong Hahaha Jadi pelatnya juga pelat luar sih Oh iya Iya Pelat luar maksudnya luar negeri? Ini part Nigga, Nigga Hahaha Gimana Nigga itu gini? Iya West Coast kita West Coast Hahaha Terus terus apa lagi nih cerita Eh ini ini masih kondisi masih maksudnya Ini memang standarnya kayak gini warna merah Kayak segala macem Standar semua Pokoknya standar Muka saya standar juga Hahaha Tapi Oh intinya ini pride banget lah Satu pesen buat temen-temen Kalo buat motor klasik Jangan pernah gengsi Karena apa? Ini pride temen-temen ya Ketika temen-temen ke Pertamina nih Ngisi bahan bakar eh ke Pembensin Ngisi bahan bakar Temen-temen bisa ngantri kalo misalkan ada Pertamax turbo nih setiap Pertamina saya datengin Ngapain? Sombong lah Turbo Kalo misalkan ada Tapi karena ga ada Kalo kadang-kadang ga ada kan Saya pake Pertamax Tetep kalo misalkan ketika ada Ninja Ini Ninja Eh Ninju Ninju Motor Ninju 250 Misalkan ada motor Ninju 250 Itu Dia belinya Pertalight Kita dengan gagah ada gagah berani tuh Pertamax Buat apa subsidi? Kaper laku subsidi ya Kaper laku motor klasik harus Berani yang itulah Berani yang mahal ya Cuman Tau ga efeknya nih kalo Pertamax turbo masukin kesini Kropos Jadi Sebenernya tuh gengsi-gengsian aja sih sebenernya ya Karena Motor untuk di usia zamannya seperti ini Itu round 88 Saatnya sebenernya udah cukup ya kan Dikasih round 95 Anggap aki-aki Terus dikasih apa ya? Aki aja Iya Yauduh Jantengnya pecah Jantengnya pecah Ya itu kurang lebih selingkan aja ya Ini canda-candaan aja gitu ya Terus apalagi nih Sebentar saya mau nanya apa lah Apalagi bisa diceritain lagi nih? Ini juga chatnya spesial sih Misalnya pake merah Mazda Oh merah Mazda Hmm merah Mazda kan susah banget tuh Iya iya Dapetnya di gitu Hoki Pin namanya Hoki Pin Hoki Pin terus Tapi cuman yang salah tuh yang saya ga chat bagian depan Bagian lu kan chat Oh Hahaha Abis duitnya Bukan belang belang Oh belang Yang lain cepet jadi aja dah Mending bisa dipake gitu Ngechatnya sih Gak dimuji San Sponsor San Pak Sandy Halo apa kabar? Sehat tuh pak Hahaha Cuman ada yang aneh nih Ya Boleh tampilan Super Cup 700 Tapi joknya kok Honda 800p Karena sadel yang asli kan dia kebelah Jadi pisah-pisah Iya Jadi karena ga dapet Ngga dapet Jadi Saya pake A0800p Oke Oke kebelah gimana kebagi 2 gitu Bagi 2 Oh aslinya depan sendiri Belakang sendiri Iya ada siap versinya gitu Oh aslinya ada Cuman karena bungkusnya gitu Oh Oh Ntar ada iklan ya Gak Gak Bikin video Terus 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 Abis itu Pokoknya Irit banget Rp20.000 Pertamax Weh pecah Bisa pake arisan tuh Iya Bisa berapa kali mampir Pertaminal lah Ah Tapi ini tidak dianjurkan untuk red jauh Kenapa gitu? Bukan masalah Nggak kuat mesin ya Kita ini tinggal Maksimal 40 Udah gini gak goyang Geter sih ya Goyang 40 Goyang udah Tidak Masalah Masalah yang paling Sering Di Super Cup 700 ini apa nih? Lampu saya Kalau saya pribadi lampu Kenapa lampunya? Baru kemarin ganti Putus Cepet banget putusnya Panas Cepet panas Cepet panas Berarti ada yang salah nih sama kelistrikannya Cuman bagian lampu aja sih Sisanya aman Tengah awel Rp20.000 pake 10 hari Peliling dengan pasar Aman Tapi memang gak Kualitas motor jaman dulu Sama motor jaman sekarang Itu bumi dan langit Gak kan? Ini Ini mesin dari Super Cup 700 Terus saya lihat kalau dari luarnya itu Dari bloknya itu Mirip kayak C70 kan Dan Kawan-kawan bisa lihat Kalau itu masih ada Kawan-kawan masih ada yang punya C70 Itu bayangin awetnya Itu awet banget Itu besi Bener-bener Besi apa aluminium Gitu lah pokoknya ya Dibandingkan sekarang yang Ya gak tau Bawa dikit aja Udah jebol Dikit udah jebol gitu ya C70 kan Banyakan gini Apa namanya Campuran logamnya Iya Kita bor sekali patah Gitu Karena saking bagusnya bahannya ya Saking Gak tau mau ngolah apa Mungkin gitu Ah ngolah, ngolah, ngolah Gitu Gitu Kita kerjain yuk Kita pasang ini Bener-bener logam cor Jadi orang mau ngebore up Yang ada Mata bornya dibore up Tapi zaman dulu Kita ngomong utropasik Tadi kita ngebahas Masalah Prima sama Apa tadi Star Itu gak salah Sobekar belakangnya Zaman dulu itu udah Kemajuan ya Ini kan gak ada setelannya Iya di bagian bawah Iya betul Betul Kalau sekarang Palingan ya Disuruh cepet-cepet ganti Atau dalam Dikit-dikit Biar jebol Beli lagi Jebol Konspirasi Aduh Terus gak Apa lagi nih Apa lagi Yang bisa kamu ceritain nih gak Di motor ini gak Biasanya kan Kalau motor tua Geterannya keras Geteran keras Nah Ketika kita Udah ngerasa motor Srek banget Kita pakai ngebot nih Satu yang kita lupa Kadang-kadang Boat sering copot Makanya Saya ganti pakai Boat L Stainless semua Boat Dari atas Sampai bawah Itu ya Kalau ditotalin lumayan lah Bisa beli kuota Adik-adik yang nonton Aduh Aduh Kamu yakin adik-adik Aduh Ciwi-ciwi Boleh juga Mau nikah Eh Sebentar Ini menurut saya ya Itu kalau ada yang gak Ini mesinnya waktu Nge-rebuild ini Dibongkar juga gak mesinnya Gak tau Karena Dapatnya udah Udah jadi ya Soalnya setahu saya kalau motor itu Getarannya terlalu keras Ada kemungkinan masalah sama bandulnya Kayaknya ya Kan dia geteri gini kan Jadi Yang gak tau ini Menurut Logika saya ya Logika saya Pengalaman Kurang lebih mungkin seperti itu Cuman kalau ini Bawahnya 40 Udah geter Emang udah dimakan umur kali ya Iya bener-bener Bener banget sih Tapi kalau misalkan Untuk diajak pelan-pelan City ride aman sih Berani diaduk Tapi jangan ngebut Gitu Kalau ngebut ya itu tadi lagi Iya kita tinggal Gaya Harus paling depan dong Jangan paling belakang Gak bisa Minta pedok Motor itu tampilnya Ambil netral Dorong Atau kalau gak gini Di depan ada Ninjoo tadi Ninjoo Yang CX4 CX25 itu Terus iketin tali Iya bisa 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 Lari lepas semua Kena Kena cegelongan saya amor Luar lepas semua Aduh Ya udah gimana gak Ada lagi gak kira-kira gak Udah semua kayaknya Yang masih saya heran Kenapa sih Honda Nguarin Super Cup yang baru Oh yang kayak C70 bentuknya itu ya Super Cup yang kata Super Cup yang harganya Sampai Ya puluh-puluhan lah Puluh-puluhan Tapi denger-dengar tuh Prestige kok itu Masuknya cuma Berapa biji gitu Se-Indonesia kan itu Rebutan orang-orang Untuk memiliki Kalau gak salah warnanya cuma dua Merah sama Biru Biru kalau gak salah ya Dua itu Jadi Nah itu Ya biasalah Kalau itu cuma jualan Cuma sekedar Prestige aja Tapi itu kenapa Super Cup ya Artinya kan ada Harus ada ditanyakan Artinya Super Cupnya Harus ada ditanyakan Pada jamannya Jadi gue bilang kalau kita Tag aja nanti Honda Indonesia Mau gak jawab kira-kira ya Siapa tau Karena masih misteri Masih banyak ada Seri Honda yang misteri kan Kayak Gorilla emang keluar lagi Terus Yang baru Yang lama apa lagi Yang perlu dikeluarin ya Kayaknya Sonic bagus sih Sonic Limited Limited ya Tapi soalnya Motor gitu kayaknya Kurang laku ya Coba aja lihat Saudaranya dari Si Juki Ya kan Udah mentok ya kayaknya FU nya tuh kan Terus si Hon-Hon ngikutin juga Pake si Pake si Sunic tadi itu juga Gitu juga kan Ya sebenarnya bisa aja Cuma balik lagi ke branding ya Kalau brandingnya kuat Motornya kenceng Ya kayaknya Para-para anak muda Kayaknya suka lah pasti ya Tapi golongan kita Kayaknya enggak lah kayaknya Ya kita enggak Kita enggak deh kayaknya Soalnya luming banget Apa Kalau gonceng itu Gonceng Ciwi Oh gonceng Ciwi Kalau saya gak bisa gonceng Ciwi Belakang soalnya sudah single seat Soalnya Kan bisa diam-diam Orang depan Orang depan Belakang udah single seat Depan thank you Gak bisa Masuk mobil belakang sudah ada baby chair Hahaha Hanya sudah lah ntar ngalur kidul ceritanya Yaudah terima kasih sudah menonton Obrolan Obrolan siang hari Nantrik Nant panas tapi kita di bawah Di bawah apa namanya Di bawah terpal Jadi kita agak adem ini Paranet ini Kalau kalian lihat di belakang itu rame Karena kita di pinggir jalan sekarang ya Bukan di pinggir sih Ya kita agak ketengah ini Kalau di pinggir jalan kita ditabrak Yaudah terima kasih Yoga Kita ketemu lagi ini Video yang mendatang ya Siap-siap di Oke terima kasih banyak Bye-bye 38000 Jangan lupa teman-teman Di aktifkan lonceng dari video channel Jangan lupa subscribe 38000 Hahaha Hei ya terus Selamat saja sudah Bisa swipe up instagramnya Hahaha 10 ribu akhirnya Hahaha Selamat menikmati 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 Selamat menikmati